Halo Sobat Millenial, balik lagi di channel Millenial Property Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu rumah sultan lagi nih teman-teman Tapi dengan tipe yang lebih besar loh Ada tipe 15 dengan luas bangunan 545 meter dan lebar tanah 676 meter Wah, luas banget ya Sobat-Sobat Millenial Baik, biar gak lama-lama lagi, langsung aja kita review rumah Lindon tipe 15 Sebelum kita masuk, kita lihat view dari depan dan samping rumahnya nih teman-teman Kebetulan, rumah contoh tipe 15 ini adalah tipe yang huk loh Kalian bisa lihat, kita langsung disubuhkan dengan pemandangan yang cantik dan ada suara gemarcik air Terdapat, ada kolam kecil yang lumayan panjang nih Millenial Dan di pinggir-pinggirnya ada tumbuh-tumbuhannya nih Indah banget ya? Oh iya Kalian bisa lihat ada tangga yang terbuat dari batu alam menuju lantai 2 Yang mengarah ke kolam bernang? Bagus banget ya Walau mewah, tetapi ada sentuhan nuansa alamnya Setelah kita masuk ke bagian carport dan garasinya Di carportnya, kita bisa taruh 2 mobil dan di dalam garasinya juga Kita bisa taruh 2 mobil juga nih Jadi total kita bisa memasukkan 4 mobil ke dalam carport dan garasinya Wow banyak banget ya Lanjut nih Millenial Kita bisa masuk ke bagian service area Ruangan ini adalah ruangan yang bisa kita lewati dari garasi Dan terdapat 1 kamar asisten di ruangan ini nih teman-teman Dan ada akses menuju lantai keduanya juga loh Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masuk melalui pintu utama Terdapat juga akses menu garasi setelah kita buka pintu utama nih teman-teman Dan juga sudah menggunakan smart door lock Terlihat di area entrance foyer ini memiliki ceiling yang tinggi Ruangan yang lumayan luas sehingga terlihat megah nih teman-teman Dan terdapat juga powder room Di sini juga ada wastafel dan klosetnya loh Ruangan ini berada di sebelah lift ya teman-teman Baik selanjutnya kita masuk ke area kamar tamu Dan sebelum menuju kamar tamu Kita bisa melihat living room yang cocok banget buat sobat milenial dan keluarga bersantai disini nih Masuk ke dalam kamar tamu Ceiling yang juga tinggi terdapat juga satu kamar mandi Yang di dalam kamar mandinya area basah dan keringnya itu terpisah loh Rumah sultan gitu loh Terima kasih telah menonton! Lanjutnya kita naik ke lantai 2 Di lantai 2 kita langsung dilihatkan dengan suasana kitchen yang mewah Serta di depannya terdapat living room yang menyatu dengan kitchen kering Di depan area ini Gavionya langsung ke kolam berenang nih sobat-sobat milenial Dan selanjutnya kita menuju ke area kolam berenang Oh iya kolam berenang ini hanya opsional saja ya Jadi kalian bisa sobat-sobat milenial Mau bikin yang lain di area ini juga bisa loh Dan juga terdapat Akses yang bisa langsung menuju ke area ini dari pintu depan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita lihat untuk area powder room di lantai 2 Sama halnya dengan powder room lantai 1 Terdapat juga closet di dalam powder room lantai 2 nih Di sebelahnya juga terdapat master bedroom yang bersebelahan dengan lift juga loh teman-teman Di master bedroom di lantai 2 ini terdapat juga kamar mandi di dalamnya ya Terlihat ceiling yang tinggi di area master bedroom lantai 2 Sebelum menuju kamar mandi ini Terdapat walk-in closet yang berguna untuk menaruh wardrobe dan lain-lainnya nih Oke lanjut kamar mandinya ya Area kering dan basah Itu juga sudah terpisah ya sobat-sobat Megah banget kan? Dan kayak di hotel bintang 5 loh Bedtab, washtub, shower, closet Kamar mandinya mencerminkan the real sultan Oke kita lanjut naik ke lantai 3 dari tipe ini Jika kita naik melalui tangga utama View yang pertama kita lihat adalah area bersantai dan untuk berkeluarga Dan sangat minimalis Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masuk ke ruang multifungsi Terdapat kamar mandi di ruangan ini Dan ruangan ini juga bisa gunakan untuk Working room, living room, kamar, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Dan sebelah lift lantai 3 ini Terdapat master bedroom Yang ada di lantai 3 di dalam master bedroom ini Terdapat juga satu kamar mandi Yang area basah keringnya terpisah loh teman-teman Di dalam master bedroomnya ini Terlihat sangat mewah dan view-nya langsung ke luar Dan yang terakhir ada kamar anak di lantai 3 Kamar anak di lantai 3 juga terdapat kamar mandi dalamnya Yang pastinya area basah dan keringnya terpisah ya Di dalam kamar anak ini sudah cukup luas dan mewah ya sobat-sobat milih Ditambah view-nya langsung ke luar loh Kalian mau tau gak nih harga rumah lindon tipe 15 ini? Harganya 22 miliar! Wah gimana nih rumahnya? Menarik banget kan? Oh iya Kenapa rumah ini disebut rumah smart home? Selain ada lift Rumah ini juga dilengkapi dengan google voice ya teman-teman Jadi ketika mau mempentiin lampu atau menyalahin AC Dia tinggal voice aja Buat sobat-sobat milenial yang belum subscribe channel Millennial Property Boleh di subscribe dulu nih channel Millennial Property Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan di like videonya Sampai jumpa Salam Millennial Property 6 8 8 8 9 10 11 12 12 14 19